Cersil kisah tiga negara jilid 16. Malam itu ketika Yuan Shao sedang duduk-duduk di kemahnya, dia seperti mendengar suara orang bersedih. Dia lalu keluar secara diam-diam dan menemukan bahwa suara-suara itu berasal dari para prajuritnya yang saling menceritakan kesedihan mereka satu DGN yang lainnya. Ada yang bersedih karena kehilangan kakak. Ada yang berduka karena adiknya tertinggal. Ada yang menangis karena tidak mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga mereka dan ada yang khawatir akan nasib teman-temannya. Dan semua berkata, jika saja tuan kita mendengarkan Tian Feng maka bencana ini tidak akan terjadi. Yuan Shao dengan sangat menyesal berkata, aku tidak mendengarkan saran Tian Feng, dan sekarang pasukanku telah dikalahkan dan aku hampir saja mati. Bagaimana aku dapat kembali dan melihat wajahnya? Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan kembali dan Yuan Shao bertemu dengan Feng Jiang membawa pasukan bantuan. Kepada Feng Jiang Yuan Shao berkata, aku tidak mengindahkan kata-kata Tian Feng dan sekarang aku mengalami kekalahan. Aku terlalu malu untuk melihat mukanya karena hal ini. Feng Jiang iri pada Tian Feng segera menjawab, ya, ketika dia mendengar berita mengenai kekalahanmu, walaupun dia di penjara, dia bertepuk tangan dengan gembira dan berkata tepat sekali, seperti yang telah ku perkirakan. Berani sekali dia mentertawaiku. Akanku pastikan dia segera mati kata Yuan Shao. Segera Yuan Shao menulis surat dan mengirimkannya dengan sebilah pedang kecil untuk membunuh Tian Feng. Sementara penjaga penjara Tian Feng datang menemui dia suatu hari dan berkata, mewakili semua manusia yang ada, aku memberimu selamat. Ada kebahagiaan apa dan mengapa memberiku selamat kata Tian Feng. Penjaga penjara berkata Mtuon Yuan Shao telah dikalahkan dan sedang dalam perjalanan kembali. Dia akan memperlakukanmu dengan hormat sekarang. Sekarang aku akan mati kata Tian Feng. Kenapa kau berkata begitu Tuan, ketika semua orang akan memberimu selamat? Chuan kita terlihat sangat baik tetapi sebenarnya dia orang yang iri dan melupakan saran yang jujur. Jika saja dia menang maka mungkin gak akan memaafkanku. Sekarang karena dia telah kalah dan dipermalukan. Aku tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup. Tetapi penjaga penjara itu tidak mempercaya Tian Feng dan tidak lama setelah itu datanglah surat dan pedang dengan perintah untuk menghukum mati Tian Feng. Penjaga penjara itu sangat terkejut, tetapi Tian Feng berkata, aku telah memperhitungkan semuanya dan aku tahu akan mati. Penjaga penjara itu bersedih dan menangis. Tian Feng berkata, seorang berbakat yang dilahirkan ke dunia ini tetapi dia tidak dapat mengenali dan melayani Chuan yang tepat adalah seorang yang ceroboh. Hari ini aku akan mati, tetapi aku tidak layak dikasihani. Dengan kata-kata terakhirnya itu dia segera mengambil pedang dan memotong lehernya sendiri. Dengan begitulah tuaslah Tian Feng, semua yang mendengar nasibnya menangisinya. Ketika Yuan Shao sampai di rumahnya di Jizou, dia sedang kalut dan tidak bisa berpikir dengan tenang. Dia tidak menghadiri rapat untuk membahas masalah pemerintahan. Dia menjadi sakit berhari-hari dan hanya termenung di kamarnya. Istri keduanya yang bermarga Liu dan telah menggantikan istri pertama Yuan Shao yang telah meninggal datang untuk menemuinya untuk meminta Yuan Shao mengumumkan siapa yang akan menggantikannya apabila sesuatu terjadi padanya. Sekarang Yuan Shao memiliki tiga putra, Yuan Tan adalah yang paling tertua dan merupakan komandan di King Zhou. Yuan Shao, Yuan Xi anak kedua adalah komandan di Yu Zhou dan Yuan Shang yang dilahirkan Lady Liu merupakan yang termuda. Dia sangat tampan dan memiliki wajah selayaknya bangsawan, dan dia merupakan favorit ayahnya. Jadi dia selalu berada di rumah dan bersama ibunya. Setelah kekalahan di Guangdu, Lady Liu selalu memaksa anaknya diumumkan sebagai pengganti ayahnya dan Yuan Shao memanggil empat penasehatnya untuk mempertimbangkan masalah ini. Keempat penasehat ini kebetulan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai siapa yang harusnya menggantikan Yuan Shao. Shen Pei dan Feng Ji lebih menyukai yang termuda. Xinping dan Guo Tu mendukung yang tertua. Ketika mereka bertemu untuk rapat, Yuan Shao berkata, di luar perbatasan. Kita hanya ada perang dan kekacauan sehingga sangat diperlukan suatu kepastian dan kedamaian di dalam. Aku mengumpulkan kalian hari ini untuk menentukan siapakah yang pantas mengantikanku. Anak tertuaku sangat keras dan kejam, anak kedua ku terlalu ceroboh dan tidak cocok. Yang termuda memiliki rupa seperti pahlawan, menghormati orang bijak dan sangat baik pada para bawahannya. Aku berharap dia yang mengantikan, tetapi sebelumnya aku ingin mendengar pendapat kalian. Guo Tu berkata, Yuan Tan adalah yang pertama dilahirkan dan dia ada dalam posisi untuk memerintah. Jika kau tidak menyerahkan pada yang tertua dan memberikan posisimu kepada yang lebih muda maka kau telah menabur benih pertentangan. Kekuatan pasukan kita sedang lemah dan musuh ada di perbatasan kita. Jika kau menambah kelemahan kita dengan membuat pertentangan antara ayah DGN anak dan kakak dengan adik maka pertimbangkanlah bahwa musuh akan memanfaatkan keadaan ini. Lalu seperti biasanya, Yuan Shao yang penuh keraguan tidak dapat memutuskan. Segera datang berita bahwa Yuan Tan anaknya datang dari King Zhou dengan 60 ribu prajuritnya, Yuan Xi datang dari Yu Zhou dengan 50 ribu prajuritnya dan keponakannya, Gao Gan datang dari Bing Zhou dengan 50 ribu prajurit datang membantu. Dia segera mengalihkan perhatiannya untuk bersiap melawan Cao Cao. Ketika Cao Cao mengerahkan pasukannya di tepian Sungai Kuning, para tetua yang berada di daerah itu segera membawa persembahan berupa makanan dan minuman untuk menyambutnya. Cao Cao memperlakukan mereka dengan sangat hormat karena usia mereka yang telah lanjut. Dia mengundang mereka untuk duduk dan berkata kepada mereka, para tetua sekalian, berpakah usiamu itu? Kami hampir berusia 100 tahun, jawab tetua desa itu. Aku sungguh-sungguh meminta maaf apabila pasukanku menggangung desamu, kata Cao Cao. Salah satu dari mereka berkata, ketika zaman Kaisar Wan memerintah, sebuah bintang kuning terlihat di atas Chiu dan Song di daerah barat daya Yen Kui dari Liao Dong, yang mempelajari astrologi kebetulan sedang menghabiskan malam di sini dan dia berkata pada kami bahwa bintang itu merupakan pertanda bahwa 50 tahun kemudian akan ada seorang yang jujur dan benar akan lewat daerah ini. Dan sekarang hari ini adalah tepat 50 tahun sejak Jien Kui menjelaskan pertanda itu. Yuan Shao sangat keras pada rakyat dan mereka membenci dia. Kau, Tuan, mengerahkan tentara dalam nama kemanusiaan dan kebenaran, karena kau mengasehi rakyat dan menghukum yang jahat, dan setelah kau menghancurkan pasukan Yuan Shao di Guandu sama seperti yang pernah diramalkan Yen Kui. Sekarang semua orang mempunyai harapan lagi untuk kedamaian, semua hanya karena dirimu Tuan. Bagaimana mungkin aku berani berasumsi bahwa yang dimaksud oleh Yen Kui adalah diriku kata Chao Chao dengan tersenyum. Arak disajikan dan hidangan dibawa masuk, dan para tetua setelah makan bersama diantar pulang dengan hadiah-hadiah dari sutra. Dan sebuah perintah dikeluarkan bahwa jika ada prajurit yang membunuh anjing ataupun burung milik penduduk desa, dia akan dihukum dengan hukuman pembunuhan. Dan prajurit mematuhinya dengan patuh. Sementara Chao Chao merasa senang di hatinya. Dikatakan bahwa total pasukan Yuan Shao yang berasal dari empat wilayah memiliki kekuatan sebesar 23.0.000 prajurit dan mereka berkemah di Changting. Kao Chao dengan seratus ribu prajuritnya bergerak mendekati mereka dan kemudian membuat perkemahan dengan pertahanan yang kuat. Keesokan harinya kedua pasukan membuat formasi berhadapan satu sama lain. Kao Chao lalu berkuda ke depan diikuti para jenderal-jenderalnya. Dan di sisi-sisi lain tampak juga Yuan Shao ditemani oleh tiga anaknya, keponakannya dan para jenderalnya. Kao Chao berkata, Yuan Shao, rencanamu telah gagal, kekuatanmu telah habis, mengapa kau masih menolak untuk menyerah? Apakah kau menunggu sampai pedang tiba di lehermu itu? Saat itu ku rasa telah terlambat untuk menyerah. Yuan Shao kemudian berbalik pada orang-orangnya dan berkata, Siapa yang berani keluar berduel? Anaknya yang bungsu, Yuan Shang sangat bersemangat untuk menunjukkan kebolehannya di hadapan ayahnya, lalu dia segera mengambil sepasang pedangnya dan segera maju. Kao Chao menunjuk pada orang yang berkuda itu dan bertanya, Adakah di antara kalian yang mengetahui siapakah dia? Dia adalah anak bungsu Yuan Shao, balas orang-orang di belakang Cao Cao. Belum selesai mereka berbicara, Si Huan segera keluar dari barisan dan maju menjawab tantangan. Dia segera mengambil tombaknya. Kedua pemimpin ini berduel beberapa saat. Kemudian Yuan Shang berpura-pura mundur dan Si Huan yang merasa di atas angin segera mengejarnya. Yuan Shang diam-diam mengambil busurnya, lalu memasang anak panahnya, dia mencari kesempatan baik lalu segera berbalik badan dan menempak pada Si Huan. Si Huan yang terkejut berusaha menghindar tetapi metuk kirinya tertusuk oleh panah itu. Si Huan segera berteriak kesakitan dan terjatuh dari kuda yang berlari kencang, dia langsung tewas di tempat. Yuan Shao yang melihat hal ini segera memberikan signal untuk seluruh pasukannya maju menyerang. Dan segera seluruh pasukannya bergemuruh seperti suara petir mengelagar di angkasa, tanah pun serasa bergetar dalam setiap langkah pasukan Yuan Shao. Cao Cao juga memerintahkan pasukannya maju dan menghadapi pasukan Yuan Shao yang hampir-hampir lipat banyaknya dari pasukannya. Pembantaian hari itu berlangsung hingga hari petang, kedua belah pihak sama-sama mengalami korban yang besar. Suara gong tanda mundur dibunyikan dan kedua pasukan mundur dan pertempuran berakhir untuk hari itu. Ketika telah sampai kembali ke Kemah, Cao Cao meminta saran pada para bawahannya untuk membuat rencana mengalahkan Yuan Shao. Lalu Chang Yeo mengusulkan suatu rencana yang disebut 10 perangkap. Dia menyarankan Cao Cao agar mundur sampai ke tepi sungai, dan menempatkan banyak pasukan bersembunyi di sisi-sisi-sisi jalan yang dilewatinya. Yuan Shao pasti akan mengejar dia dan ketika telah tiba di pinggir sungai, Cao Cao harus memerintahkan pasukannya untuk memilih bertempur mati-matian atau tenggelam di dalam sungai. Cao Cao setuju dengan usul ini dan segera membagi pasukannya menjadi 11 bagian-10 bagian masing-masing berjumlah 5.000 prajurit. Mereka akan bersembunyi di sisi-sisi jalan yang akan dilalui pasukan Cao Cao 5 bagian di sebelah kiri dan 5 bagian di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri dipimpin oleh Xiaodun, Zhang Liao, Li Dian, Yeu Eijing, Xiaoyu Yuan. Yang di kanan dipimpin oleh Cao Hong, Zheng He, Xu Wang, Yeu Jin, Gaolan. Xucu memimpin sisa pasukan yang akan bergerak bersama Cao Cao. Keesokan harinya, 10 bagian pasukan itu segera memulai duluan dan menempatkan diri mereka di sisi-sisi kiri dan kanan. Pada malam harinya Cao Cao memerintahkan agar pasukan menyerang tiba-tiba ke Mahi Wan Shao dan berpura-pura mundur. Malam itu Xucu memimpin pasukan dan menyerang dari segala sisi. Setelah hal ini dilakukan Xucu berpura-pura mundur dan pasukan Yuan Shao datang mengejar. Gemuruh pertempuran tidak berhenti hingga pagi harinya, dan pada hari menjelang subuh pasukan Cao Cao beristirahat di pinggir sungai dan mereka tidak dapat mundur lebih jauh lagi. Lalu Cao Cao berkata, sudah tidak ada jalan lagi, jadi kalian harus bertarung atau mati. Pasukan Cao Cao yang sudah terdesak itu segera mengambil senjatanya lagi dan bangun serta bersiap-siap menghadapi pasukan Yuan Shao yang dating mengejar. Di mata mereka tidak ada lagi tanpa ada ketakutan karena bagaimanapun mereka sudah di ujung tanduk. Melawan atau mati, hanya itu pilihan mereka. Xucu segera memimpin prajuritnya maju menyerang ratusan ribu tentara Yuan Shao yang datang, Xucu yang maju di barisan paling depan segera menerjang masuk pasukan musuh. Dia membunuh setidaknya 10 komandan Yuan Shao dan puluhan prajurit lainnya. Pasukan Cao Cao yang tersisa 25.000 prajurit mengikuti di belakangnya dan membunuh dengan membabi buta. Pasukan Yuan Shao yang ketakutan melihat aksi pasukan Cao Cao ini segera berlarian dan menimbulkan kekacauan di barisan belakang pasukan Yuan Shao. Banyak yang mati terbunuh karena teman sendiri atau terinjak kuda. Yuan Shao berusaha mundur dan kembali tetapi Cao Cao terus menempelnya dari belakang. Kemudian tiba-tiba bunyi genderang terdengar dan dari sisi jalan muncul pasukan penyergap yang pimpin oleh Gao Lan dan Xiaohu Yuan. Yuan Shao mencari ketiga anaknya dan keponakannya dan mereka segera berusaha menerobos kepungan musuh. Setelah berusaha akhirnya mereka berhasil menerobos kepungan musuh itu dan segera pergi enam li, tiga kilometer, jauhnya mereka kabur dan kembali disergap oleh pasukan lain yang dipimpin oleh Yeu Eijing dan Yeu Jin. Banyak dari pasukan Yuan Shao yang tewas hari itu. Mayat mereka berserakan di sepanjang jalan sejauh dua noli, sepuluh kilometer, dan darah mengalir deras seperti air sungai. Lalu setelah berhasil melewati kepungan Yeu Eijing dan Yeu Jin pasukan Yuan Shao kembali disergap oleh Li Dian dan Ksu Wang. Di sini mereka mulai kehilangan harapan dan segera berbelok ke arah sebuah kemah tua di dekat situ dan memerintahkan sisa-sisa pasukannya untuk membuat makanan dan beristirahat. Belum sampai makanan mereka siap dimasak, tiba-tiba Zhang Liao dan Zhang Hi segera menyerang perkemahan itu dan membantai banyak pasukan. Yuan Shao segera menaiki kudanya sampai ke Changting di mana kemah besarnya berada, ketika dalam perjalanan kudanya keletihan dan dia juga terlalu lelah. Tetapi dia tidak dapat beristirahat karena Chao Chao datang mengejar. Yuan Shao berusaha sekuat tenaga untuk tetap memaksa kudanya untuk berlari. Tetapi tiba-tiba sekarang di hadapannya muncul pasukan penyergap muncul kembali dipimpin oleh Xia Hongudun dan Chao Hong. Yuan Shao segera berteriak keras sekali. Jika kita tidak bertarung mati-matian maka kita pasti akan dihabisi mereka kata dia. Dan mereka semua beserta prajuritnya bertarung seperti harimau terluka. Anak keduanya Yuan Xi dan keponakannya, Gaogan terluka oleh panah dan kebanyakan dari prajuritnya telah mati atau menghilang. Dia segera mengumpulkan anak-anaknya dan menangis sedih. Lalu dia jatuh dan muntah darah. Dia segera dipapah, tetapi mulutnya terus mengeluarkan darah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Telah banyak pertempuranku lalui dan tidak pernah ku berpikir akan begini hari ini. Langit tidak mendukungku. Kalian semua lebih baik kembali ke daerah masih-masih dan bersumpah untuk melawan Chao Chao sampai akhir. Lalu Yuan Shao memirintahkan Xinping dan Guo Tu secepat mungkin untuk mengikuti Yuan Tan ke King Zhou dan bersiap melawan pasukan Chao Chao apabila daerah itu diserang. Yuan Xi diperintahkan untuk pergi ke Yuzhou dan Gao Gan kembali ke Bing Zhou. Mereka semua akhirnya berpencar dan segera mengumpulkan pasukan dan kuda untuk menahan serang Chao Chao di daerah itu. Yuan Shao beserta anak bungsunya dan sisa-sisa pasukannya segera kembali ke Jizhou. Segala kegiatan militer di utara segera dihentikan sementara. Pasukan Yuan Shao hanya tersisa kurang dari 20.000 prajurit. Sementara itu Chao Chao sedang membagikan hadiah bagi para pasukannya untuk kemenangan ini dan metu-metu dikirim ke seluruh Jizhou untuk mencari informasi. Dia segera mengetahui bahwa Yuan Shao sedang sakit dan Yuan Shang serta Xinping memengang komando pemerintahan sekarang sementara kakak-kakaknya sedang kembali ke daerah masing-masing. Para penasehat Chao Chao menyarankan agar Chao Chao menyerang secepatnya. Tetapi dia menolak dan berkata, Jizhou sangat besar dan memiliki persediaan yang banyak. Senpei adalah seorang ahli strategi. Aku harus sangat berhati-hati. Aku akan menunggu sampai musim gugur ketika semua lahan telah dipanan sehingga rakyat tidak sengsara. Sementara rencana menghancurkan Jizhou sedang dibahas, tiba-tiba deding surat dari Ksun Ye Yu. Surat itu berisi berita bahwa Liu Bei sedang memperkuat diri di Runan dan dengan bantuan Liu Bei serta Gong Du mereka akan menyerang ibu kota karena mengetahui bahwa Chao Chao sedang berada di utara. Dia meminta agar Chao Chao segera kembali untuk membantu. Berita ini membuat Chao Chao gelisah. Dia kemudian meninggalkan Chao Hang untuk menjaga tempat penyeberangan di tepi sungai. Sementara dia dan pasukannya segera kembali ke ibu kota. Sementara itu Liu Bei dan bawahannya setelah menyusun rencana menyerang ibu kota, dia telah bergerak sampai ke Gunung Rang ketika Chao Chao telah tiba di perbatasan daerah ibu kota. Liu Bei berkemah di atas bukit dan membagi pasukannya menjadi tiga bagian. Dia mengirim Guan Ye Yu masing-masing dengan 10 ribu prajurit dan membuat pertahanan di daerah barat daya dan tenggara. Sementara dia dan Zhao Yun memimpin-memimpin pasukan utama. Ketika Chao Chao mendekat, Liu Bei membunyikan genderang dan keluar. Sementara itu Chao Chao sudah selesai mempersiapkan formasi pasukannya. Kau Chao menantang Liu Bei untuk keluar dan ketika akhirnya Liu Bei keluar dan berdiri di bawah bendera-benderanya, Chao Chao menunjuk padanya dan berkata, Aku memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan, tetapi sekarang kau telah berbalik dari kebenaran dan melupakan kebaikan. Liu Bei menjawab, dengan menggunakan nama Perdana Menteri kau melakukan pemerontakan. Aku adalah keturunan langsung dari dinasti dan aku mengembang titah kaisar untuk membunuh pemberontak semacam dirimu. Ketika dia berkata seperti itu, dia mengeluarkan sebuah kain dan membacakan ulang titah kasiar yang pernah diserahkan pada Dang Chang untuk menumpas Chao Chao. Kao Chao segera marah dan memerintahkan Ksu Chiu untuk menantang dua. Liu Bei memerintahkan Zhao Yun untuk keluar menghadapi. Kedua jenderal itu bertarung sampai 3-0 jurus dan tidak ada yang menang. Lalu tiba-tiba muncul dua pasukan dari arah barat daya dan tenggara yang dipimpin oleh Guan Yeu dan Zheng Fei. Akhirnya ketiga pasukan itu bergabung dan menerang secara bersama. Pasukan Chao Chao yang baru melakukan perjalanan jauh masih sangat kelelahan dan akhirnya terpaksa harus mundur. Liu Bei tidak mengejar dan kembali ke kemah. Keesokan harinya Zhao Yun menantang dua lagi tetapi tidak dijawab oleh Kao Chao. Dan pasukan Chao Chao berdiam diri saja selama 10 hari tanpa melakukan tindakan apapun. Lalu Zheng Fei menantang dua dan hal ini juga tidak dijawab oleh pasukan Chao Chao. Liu Bei mulai merasa khawatir DGN keadaan ini. Lalu tiba-tiba suatu kejadian yang tidak disangka-sangka terjadi. Musuh berhasil merebut kereta persediaan yang dibawa oleh Gong Du dan segera. Zheng Fei membawa 10 ribu prajurit segera pergi menyelamatkan kereta persediaan itu. Dan berita buruk lainnya segera datang yang mengabarkan bahwa Xiaohudun berhasil melewati jalan belakang dan akan menyerang Runan. Dengan terkejut Liu Bei berkata, jika benar begitu, aku mempunyai musuh di depan dan di belakangku. Dan aku tidak punya tempat untuk lari. Dia lalu mengirim Guan Yeu untuk menyelamatkan kota dan berserta 10 ribu prajuritnya Guan Yeu berangkat. Suatu hari datang prajurit berkuda yang mengatakan bahwa Runan telah jatuh, Liu Bei telah lari dari kota dan Guan Yeu terkepung. Dan saat itu datang juga berita dari pasukan Gong Du yang mengatakan bahwa kereta persediaan telah berhasil direbut dan Zheng Fei sedang terkepung pasukan musuh. Liu Bei memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap mundur. Tiba-tiba dari penjaga gerbang datang berita bahwa Ksutsu ada di depan gerbang dan menantang Duel. Liu Bei tidak mengijankan pasukannya untuk keluar melawan. Mereka menunggu hingga langit gelap-gelap dan Liu Bei memerintahkan agar para prajuritnya untuk makan dan bersiap bergerak. Ketika siap, pasukan infanteri keluar terlebih dahulu dan diikuti pasukan berkuda, dan hanya meninggalkan beberapa prajurit dikemah untuk mengecoh musuh. Setelah pergi beberapa ali jauhnya, mereka melewati suatu bukit kecil. Tiba-tiba obor-obor bernyalaan dan dari atas bukit ada berteriak, janagang lari. Kau Liu Bei. Aku, Perdana Menteri telah menunggumu. Liu Bei segera memacu kudanya ke arah daerah tidak ada prajurit secepatnya. Zhao Yun yang berkuda di samping berkata, Jangan takut tuanku, ikuti saja aku. Dan dengan menyiapkan tombaknya, Zhao Yun seorang diri menerobos kepungan musuh dan membuka jalan bagi Liu Bei di belakangnya. Liu Bei segera mengenggam pedang kembarnya, Suan Jian, dan mengikuti dari belakang. Zhao Yun yang gagah perkasa tidak dapat ditahan pasukan Cao Cao dan banyak pasukan Cao Cao yang tewas ataupun terluka. Melihat hal ini Ksucu segera datang dari atas bukit dan melawan Zhao Yun, Ye Wu Jin dan Li Dian juga ikut turun bersamanya. Zhao Yun akhirnya dikepung oleh tiga jeneral beserta pasukannya. Tetapi dia telah berhasil membuka jalan bagi Liu Bei yang melihat bahwa tidak ada harapan untuk bertahan segera memacu kudanya memasuki hutan. Sedikit demi sedikit suara pertempuran hilang dan Liu Bei makin masuk jauh ke dalam hutan seorang diri. Dia terus berkuda sampai menjelang matahari terbit, ketika tiba-tiba ada pasukan muncul dari arah depannya. Liu Bei sudah sangat ketakutan melihat pasukan ini, tetapi setelah mendekat ternyata pasukan ini dipimpin oleh Liu Bei. Mereka sedang mengawal keluarga Liu Bei dari kota Runan yang telah jatuh ke tangan musuh. Dengan mereka juga ada San Kian, Jian Ying dan Mi Fang. Mereka berkata, serangan di Runan terlalu kuat untuk kami bertahan. Dan karena itu kami berpikir untuk pergi dari sana, musuh mengikuti dan hanya karena Jenderal Guan Ye Wu datang tepat waktunya maka kami dapat selamat dari kewancuran. Aku tidak mengetahui di mana saudara-saudaraku itu, kata Liu Bei. Semua akan baik-baik saja jika kita pergi sekarang, kata Liu Bei. Mereka bergerak lagi kali ini dan belum mereka pergi jauh, tiba-tiba bunyi genderang perang terdengar dan tiba-tiba muncul Zheng He dengan ribuan prajurit. Zheng He berteriak, Liu Bei cepatlah turun dan menyerah. Liu Bei sedang akan mundur ketika dia melihat bendera merah berkibar di kejauhan dan ternyata itu adalah pasukan yang dipimpin Gaolan. Dia akhirnya terjepit di depan dan jalan mundurnya di hadang musuh. Liu Bei melihat ke langit dan berkata, oh, langit, kenapa kau membawaku ke dalam keadaan seperti ini? Tidak ada lagi yang tersisa untukku selain kematian. Dan dia segera mencabut pedangnya untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi Liu Bei mencegahnya dan berkata, biarkan aku melawan dan menyelamatkanmu. Kematian tidak berarti apapun bagiku. Ketika dia berbicara begitu, pasukan Gaolan sudah siap menyerang. Kedua pemimpin dan pasukannya bertemu dan hanya dalam tiga jurus saja Liu Bei terbunuh. Liu Bei dengan segera ikut menerjang melawan, tetapi saat itu tiba-tiba timbul kekacauan di barisan belakang Gaolan. Seorang pendekar seorang diri sedang membantai barisan belakang pasukan Gaolan. Dia berkuda seperti orang kesetanan dan membantai siapa saja yang menghalanginya. Gaolan yang berbalik dan mencoba melawan langsung tewas begitu melihatnya. Dia adalah Zhao Yun. Pasukan Gaolan langsung kabur karena pemimpinnya tewas. Kedatangannya tepat pada saatnya. Dia menyuruh agar Liu Bei beserta rombongannya mengikuti di belakangnya. Dia maju berserta sisa pasukan Liu Bei dan menerjang pasukan Zheng He. Dia menusukan tombaknya ke kiri dan ke kanan. Prajurit Liu Bei yang melihat pemimpinnya ini begitu berani segera bersemangat kembali dan ikut membantai barisan depan pasukan Zheng He. Zhao Yun membuka jalan bagi Liu Bei. Kemana pun dia pergi mayat-mayat dan potongan tubuh bergelimpangan di kiri dan kanannya. Hari itu dia telah membunuh lebih dari 500 prajurit seorang diri dan tidak terluka. Sedikitpun, prajurit-prajurit Zheng He tidak berani mendekatinya, Zhao Yun hanya berkuda pelan-pelan saja dan prajurit Zheng He langsung mundur selangkah. Hal ini langsung membuat Zheng He turun tangan sendiri dan menyerang Zhao Yun. Zhao Yun yang berhasil membuka jalan bagi Liu Bei segera berusaha menahan gempuran dari Zheng He. Dia sengaja menarik Zheng He menjauhi Liu Bei. Tetapi akhirnya posisi Zhao Yun terdesak di pinggir jurang dan dia tidak bisa mundur lagi. Ketika dia mencoba mencari celah untuk lari, tiba-tiba dia melihat Guan Ye Wu, Guan Ping dan Zhao Chang berserta 3-0-0 prajurit datang dan menyerang pasukan Zheng He dari samping. Pasukan yang baru tiba ini juga tidak kalah hebatnya. Di setiap jalur yang mereka lalui prajurit Zheng He berjatuhan. Akhirnya Zheng He yang merasa keadaan tidak menguntungkannya segera memundurkan pasukannya. Liu Bei dan pasukannya serta general-generalnya bergabung kembali dan mencari tempat yang strategis untuk membuat kemah. Liu Bei mengirim Guan Ye untuk mencari tahu kabar mengenai Zheng Fei. Ksia Hong Yuan yang berhasil membunuh Gong Du dan merebut kereta persediaan kemudian bertemu dengan Zheng Fei yang bertugas menyelamatkan Gong Du, tetapi Zheng Fei berhasil ditahan dan dikalahkan. Ketika Zheng Fei mundur, Ye Wu Eijing datang dan mengepung Zheng Fei. Di sinilah dia ditemukan oleh Guan Ye Wu yang mendengar kabar ini dari beberapa pasukan Zheng Fei yang berhasil kabur. Guan Ye Wu berserta pasukannya segera membantu Zheng Fei yang terkepung. Ye Wu Eijing yang melihat Guan Ye Wu datang, segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Akhirnya Zheng Fei dan Guan Ye Wu kembali. Segera mereka semua mendengar bahwa pasukan utama Chao Chao mendekat. Liu Bei selalu memerintahkan sangkian untuk menjaga keluarganya dan mengirim mereka jalan terlebih dahulu, sementara dia dan yang lainnya berusaha menahan musuh. Dia menggunakan taktik mengulur waktu agar pasukan yang terluka dan keluarganya dapat selamat sampai ke tempat yang aman. Terkadang dia keluar berperang, terkadang dia diam, tetapi sedikit demi sedikit dia mengurangi pasukannya yang diperintahkannya mundur. Melihat bahwa pasukan Liu Bei setelah mundur terlalu jauh, Chao Chao tidak mengejar mereka. Ketika Liu Bei mengumpulkan kembali pasukan Ye Wu, jumlahnya tidak sampai seribu prajurit dan mereka bergerak secepatnya menjauhi pasukan Chao Chao. Mereka pergi ke arah barat. Setelah sampai di tepi sungai Hon mereka, berkemah di sekitar sana. Lalu para penduduk setempat bertanya siapakah nama pemimpin yang berkemah. Setelah mereka mengetahui dia adalah Liu Bei, mereka segera membawa daging dan arak. Sebuah perjamuan diadakan di tepi sungai Hon yang berpasir itu. Setelah meminum beberapa cangkir arak, Liu Bei mengumpulkan anak buahnya dan berkata, Kalian semua tuan-tuan memiliki kemampuan untuk menjadi penasehat dan bawahan seorang raja, tetapi nasibmu telah memilih untuk mengikuti aku yang bodoh ini. Hari ini bahkan aku tidak memiliki tempat yang dapat ku katakan rumahku, dan sungguh aku hanya menyebabkan kalian menderita. Oleh karena itu aku berkata lebih baik kalian meninggalkan aku dan pergi bekerja kepada tuan yang lainnya di mana kalian dapat menjadi terkenal dan kaya. Setelah mendengar kata-kata ini Merk terharu dan menangis. Guan Yeu berkata, Kakak, kau salah berkata seperti itu. Ketika Liu Bang bersaing dengan Ksiang Yeu, dia dikalahkan berkali-kali. Tetapi akhirnya dia menang di Gunung 18 Li dan karena keberhasilannya itu dia mendirikan sebuah dinasti yang berkuasa selama 400 tahun. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa yang terjadi dalam hidup seorang prajurit dan kenapa sekarang kau harus menyerah? Sukses dan gagal memiliki saatnya masing-masing kata sangkian, dan kita tidak terlalu bersedih. Jing Zou adalah milik salah satu familimu yang bernama Liu Biao. Daerahnya kaya dan subur. Liu Biao juga merupakan keluarga kekaisaran, mengapa kau tidak pergi kepadanya saja? Aku takut dia tidak mau menerimaku, kata Liu Beis. Jika begitu biarkan aku pergi dan menyiapkannya untukmu. Aku akan membuat Liu Biao keluar dan menyambutmu di perbatasannya. Lalu dengan persetujuan Liu Biao, sangkian segera berangkat secepatnya dan pergi ke Jing Zou. Ketika upacara penyambutan selesai, Liu Biao menanyakan apa maksud kedatangannya. Kata sangkian, paman Liu Biao adalah salah satu pahlawan saat ini, walaupun sekarang ini dia tidak mempunyai pasukan dan daerah. Tetapi pikirannya selalu tertuju bagaimana merestorasi dinasti Han. Di Runan ada dua pemimpin bernama Gong Du dan Liu Biao yang walaupun bukan keluarga tetapi mau mengorbankan nyawanya untuk bersama dengan paman Liu Biao merestorasi kekaisaran. Kau, Chuan adalah berasal dari akar yang sama dengan paman Liu Biao. Baru-baru ini dia mengalami kekalahan dan mencoba mencari tempat berlindung pada sangkuan, tetapi aku mengatakan kenapa tidak memilih keluarga dibandingkan dengan seorang pelayan saja. Aku memberitahu dia bahwa kau, Chuan, adalah seorang yang baik kepada para terpelajar, dan bijak sehingga orang-orang berbakat akan datang kepadamu seperti air dari laut timur. Dan tentunya kau akan menunjukkan kebaikan hatimu kepada orang yang memiliki leluhur yang sama seperti dirimu. Karen itu aku dikirim ke sini untuk menjelaskan masalahnya dan menunggu perintahmu. Dia adalah saudaraku, kata Liu Biao, dan aku telah lama ingin bertemu dengannya, tetapi belum ada kesempatan. Aku akan sangat senang jika sekarang dia mau datang ke tempatku. Chai Mao yang duduk di situ segera berdiri dan berkata, jangan. Liu Biao pertama mengikuti Lu Bu, lalu Cao Cao dan terakhir Yuan Shao. Dan dia tidak pernah benar-benar tunduk pada orang-orang ini. Jika dia datang kemari pasti Cao Cao akan segera menyerang kemari. Lebih baik kau penggalutusan ini dan serahkan kepalanya kepada Cao Cao sebagai persembahan. Dia pasti akan memberikan hadiah pada tuanku. San Kian tetap duduk tenang dan berkata, aku tidak takut akan kematian. Liu Biao adalah orang yang benar dan setia kepada negara sehingga dia tidak cocok dengan Lu Bu, Cao Cao ataupun Yuan Shao. Memang benar dia mengikuti mereka untuk sementara, tetapi itu karena terpaksa. Sekarang dia tahu bahwa tuanmu adalah bagian dari keluarganya, jadi karena mereka berdua memiliki leluhur yang sama dan itu karenanya mengapa dia datang jauh-jauh untuk bergabung dengan tuanmu. Bagaimana kau dapat memfitnah orang baik seperti itu? Liu Biao memerintahkan Cai Mao untuk diam dan berkata, aku telah memutuskan dan kau tidak perlu berbicara apa-apa lagi. Cai Mao langsung meninggalkan ruangan rapat itu. Lalu San Kian diperintahkan kembali dan mengizinkan Liu Biao untuk datang, Liu Biao menjemput Liu Biao 20, 10 km, jauhnya dari kota untuk menemuinya. Ketika Liu Biao tiba, dia berlaku sangat sopan pada Liu Biao dan Liu Biao pun memperlakukannya DGN hormat. Lalu Liu Biao memperkenalkan kedua saudara angkatnya kepada Liu Biao dan mereka bersama memasuki kota Jingzhou di mana Liu Biao tinggal di kediaman Liu Biao. Segera setelah Cao Cao mengetahui di mana musuhnya berada, dia berniat menyerang Liu Biao, tetapi Chang Ye Wu mencegahnya dan berkata bahwa Yuan Sha walaupun telah kalah tetapi masih memiliki cukup kekuatan untuk menyebabkan luka pada Cao Cao. Dia berkata, tuanku harus kembali ke ibu kota untuk mengistirahatkan pasukan sehingga mereka akan siap untuk menyerang ke utara dan selatan ketika musim semi tiba. Cao Cao menerima usul itu dan dia pergi ke ibu kota segera. Pada bulan pertama di tahun ke-8 jaman pemerintahan Jian An atau 1-3 tahun masa pemerintahan Kaisar Xian. Cao Cao segera memikirkan Unut berperang dan dia segera mengirim pasukan kerunan sebagai tindakan pencegahan apabila Liu Biao merencanakan menyerangnya. Lalu setelah mengatur pertahanan di ibu kota, dia berserta pasukan besarnya pergi ke Guandu dan akan menyerang Jizou. Sementara itu Yuan Shao yang sebelumnya sakit, sekarang telah merasa lebih baik dan mulai memikirkan bagaimana caranya menyerang ibu kota Xucang. Tetapi Senpei segera menasahatinya dan berkata, kau belum sembuh benar dari penyakitmu. Akan lebih baik untuk mengkonsolidasikan pasukan kita di dalam dan membuat pertahanan. Ketika berita mengenai kedatangan pasukan Cao Cao tiba, Yuan Shao berkata, jika kita membiarkan musuh untuk mendekat ke kota sebelum kita sampai di tepi sungai, kita akan kehilangan kesempatan. Aku harus pergi untuk memukul mundur musuh. Saat itu anaknya, Yuan Shang menyela dan berkata, ayah, kau belum sembuh benar dan tidak baik untuk berpergian terlalu jauh. Biarkan aku memimpin tentara melawan musuh. Yuan Shao menyetujui hal itu dan segera dia mengirim pesan ke King Zhou, Yu Zhou dan Bing Zhou memanggil anak-anaknya yang lain dan keponakannya untuk bergabung melawan Cao Cao. Yuan Shang sangat bangga dengan keberhasilannya membunuh si Huan dan tanpa menunggu lagi kehardiran dari kakak-kakaknya yang lain, dia keluar. Membawa pasukan berkekuatan 30.000 prajurit ke liang untuk menemui pasukan Cao Cao. Zhang Liao keluar dan menantang dia berdual, Yuan Shang segera menyetujuinya dan dia menggunakan tombak kali ini. Tetapi duel tidak berlangsung lama, hanya dalam tiga jurus saja Yuan Shang sudah merasakan kekuatan Zhang Liao dan dia akhirnya mundur. Zhang Liao menyerang dengan kekuatan penuh dan pasukan Yuan Shang tidak dapat menahan mereka. Yuan Shang segera kabur kembali ke Ji Zhou. Kekalahannya sangat telak dan ini membuat shock kayahnya yang segera muntah darah lagi ketika mendengar berita ini. Lady Liu, istrinya segera memerintahkan pengawal untuk membawa Yuan Shao ke ranjang, tetapi Yuan Shao sudah sangat sekarat sekarang dan Lady Liu merasa perlu bersiap-siap untuk yang terburuk. Jadi dia memerintahkan Senpei dan Feng Ji untuk mengurus masalah suksesi. Mereka datang dan berdiri di depan ranjang Yuan Shao, tetapi saat ini Yuan Shao sudah tidak dapat berbicara lagi. Dia hanya mengerakkan tangannya saja untuk berkomunikasi. Istrinya lalu berkata, apakah Yuan Shang yang akan menghantikan dirimu? Yuan Shao menganggukan kepalanya. Senpei di sampingnya segera menuliskan surat wasiat terakhir Yuan Shao yang sedang sekarat. Tiba-tiba Yuan Shao mengejang kesakitan dan dari mulutnya dia memuntahkan darah lagi. Akhirnya dia meninggal di usianya yang ke-54 tahun. Senpei dan beberapa orang lainnya segera menyiapkan upacara untuk berduka. Lady Liu segera menghukum mati lima orang selir favorit Yuan Shao karena cemburu, tidak hanya dibunuh, dia juga mencukur rambut dari selir-selir itu dan merusak muka mereka agar arwah dari selir-selir itu tidak dapat bersatu kembali dengan suaminya yang baru saja meninggal. Anaknya juga mengikuti ibunya dengan kekejaman yang sama. Dia membunuh semua keluarga selir itu agar mereka tidak membalaskan dendamnya. Senpei dan Feng Ji mendeklarasikan Yuan Shao sebagai pengganti Yuan Shao dengan titel jenderal besar, Da Jiang Jun, dan penguasa besar empat daerah, Seluo Ting Hao. Mereka juga mengirimkan berita pada Kaisar mengenai kematian Yuan Shao. Pada saat ini Yuan Tan, anak tertua telah mengerahkan tentaranya untuk melawan Cao Cao. Tetapi ketika mendengar kematian ayahnya, dia segera memanggil Guotu dan Xinping untuk meminta nasihat. Dengan tidak adanya dirimu, tuanku, kata Guotu, kedua penasehat dari adikmu itu pasti akan mengangkat adikmu sebagai pengganti ayahmu. Karena itu kau harus bertindak cepat. Kedua orang itu, Senpei dan Feng Ji, telah merencanakan hal ini, kata Xinping, jika kau pergi ke sana, kau akan mengalami musibah. Lalu apa yang harus ku lakukan? Tanya Yuan Tan. Guotu menjawab, pergi dan berkemahlah di dekat kota dan kita akan melihat terlebih dahulu apa yang mungkin terjadi. Aku akan masuk ke dalam dan bertemu dengan mereka. Segera Guotu memasuki kota dan meminta bertemu dengan pemimpin yang baru. Kenapa kakakku tidak datang? Tanya Yuan Sang setelah mereka mengucapkan salam. Guotu berkata, dia tidak bisa datang karena dia sedang kurang enak badan. Atas perintah dari ayahku, aku diangkat menjadi pemimpin yang baru. Sekarang aku akan mengangkat kakakku sebagai jenderal pasukan kuda terbang, Mafei Jiang Jun, dan aku harap dia segera pergi untuk menyerang Chao Chao yang saat ini sedang melintasi perbatasan kita. Aku akan segera mengikuti begitu pasukanku siap. Tidak ada satu orang pun di kemah kami yang dapat memberikan nasihat, kata Guotu. Aku berharap untuk dapat meminta Senpei dan Feng Ji ikut. Aku jege membutuhkan saran dari kedua orang ini, kata Yuan Sang, dan karena aku selalu menggunakan strategi dan taktik. Aku tidak dapat kehilangan mereka. Jika begitu aku meminta satu di antara dua orang itu untuk ikut denganku, jawab Guotu. Yuan Sang tidak bisa tidak selain menyetujui usul ini, lalu dia memerintahkan kedua orang itu untuk memilih sendiri siapa yang akan pergi. Feng Ji yang ternyata akan ikut dengan Guotu, dia menerima setempel penugasannya lalu pergi bersama Guotu kembali ke kemah. Tetapi ketika dia tiba, dia menemukan Yuan Tan berada dalam kondisi baik-baik saja dan dia merasa curiga dan mengundurkan diri. Yuan Tan dengan marah menolak menerima pengunduran dirinya dan segera akan memerintahkan menghukum mati dia. Tetapi Guotu berusaha menasehati dengan berkata, Cao Cao ada di perbatasan kita, dan Feng Ji harus ditahan di sini untuk menghindari kecurigaan adikmu. Setelah kita mengalahkan Cao Cao, kita dapat dengan segera mencoba mengalahkan Ji Zhou. Yuan Tan setuju dan segera bergerak untuk melawan Cao Cao. Dia mencapai liang dan segera menantang musuh. Dia memilih Wang Zhao untuk keluar dan berduel. Cao Cao mengirim ke Suang untuk melawan. Keduanya bertemu dan berduel, tapi tak berapa lama Wang Zhao akhirnya terbunuh. Segera pasukan Cao Cao maju menyerang dan Yuan Tang mengalami kekalahan. Yuan Tan memundurkan pasukannya ke liang dan di sana dia meminta adiknya untuk segera mengirim bantuan. Yuan Sang dan penasehatnya senpai mendiskusikan masalah ini dan hanya mengirim 5.000 prajurit. Cao Cao mengetahui pengiriman bantuan ini segera memerintahkan Li Dian dan Ye Ue Jing untuk mencegatnya di jalan dan 1-2 dari pasukan yang dikirim musnah. Ketika Yuan Tan mengetahui jumlah pasukan yang dikirim dan cerita mengenai kekalahan mereka, dia menjadi sangat marah dan mengancam Feng Ji. Feng Ji berkata, biarkan aku menulis surat pada tuanku dan berharap gak akan datang. Lalu Feng Ji menulis surat dan segera surat itu dikirimkan. Ketika surat itu tiba, Yuan Sang sekali lagi meminta saran senpai. Senpai berkata, Guotu adalah penasihat kakakmu dan orang itu penuh dengan tipu muslihat. Sebelumnya dia pergi karena Cao Cao berada di perbatasan. Jika Cao Cao kalah, pasti dia akan mencoba menyerangmu. Lebih baik kita tetap bertahan dan biarkan Cao Cao menghancurkan musuh kita. Yuan Sang mengikuti saran ini dan tidak mengirimkan bantuan. Ketika utusan itu kembali dan tidak membawa pasukan, Yuan Tan sangat marah dan segera menghukum mati Feng Ji. Dia juga mulai membicarakan mengenai menyerahkan diri kepada Cao Cao. Segera matumata membawa berita ini pada Yuan Sang dan senpai dimintai sorannya. Yuan Sang berkata, jika Yuan Tan pergi kepada Cao Cao, mereka berdua akan menyerang Ji Zou dan kita akan berada dalam keadaan bahaya. Akhirnya senpai dan jenderal Su Yu ditinggalkan untuk menjaga kota dan Yuan Sang mengerahkan pasukannya untuk membantu kakaknya itu. Siapa yang berani memimpin di depan tanya Yuan Sang. Lalu majulah dua orang bernama Lu Xiang dan Lu Kuang, dua orang kakak beradik. Mereka menjadi sukarelawan untuk memimpin di depan, 30.000 prajurit diberikan pada mereka dan diperintahkan agar segera berangkat menuju Liang. Yuan Tan senang bahwa adiknya mengirim bantuan dan segera dia meninggalkan semua pemikiran mengenai menyerah pada musuh. Dia bertahan di dalam kota, sementara pasukan adiknya itu berkemah di luar kota dan menempatkan pasukannya pada titik dua strategis. Tidak lama kemudian, Yuan Xi dan Gao Gan tiba dengan pasukannya masing-masing dan berkemah di luar kota. Pertempuran terjadi setiap hari dan Yuan Sang selalu kalah. Pada bulan ke-2 tahun 8 masa jianan tahun ke-13 pemerintahan Kaisar Xi'an, Khao Chao menyerang secara terpisah keempat pasukan itu dan menang. Keluarga Yuan terpaksa meninggalkan Liang dan mundur ke Jizou. Khao Chao terus mengejar mereka, Yuan Sang dan Yuan Tan segera masuk ke dalam kota dan bertahan di dalam benteng, sedangkan Yuan Xi dan Gao Gan berkemah di samping kota sejauh 2.0, 10 km. Khao Chao menyerang kota itu sering sekali tetapi tidak berhasil merebutnya, Gui Ja datang dan memberi saran. Dia berkata, Karena itu ada baiknya kita mengirim pasukan untuk mengurangi kekuatan. Kekuatan Liu Biao di Jingzhou dan biarkan perselisihan keluarga itu berkembang. Ketika mereka telah saling menghancurkan barulah kita serang mereka dan menyelesaikan semua masalah. Khao Chao setuju dengan rencana ini. Dia lalu memerintahkan Jiakse menjadi gubernur di Liang dan Chao Hang menjaga Guan Du, pasukan Chao Chao pergi ke Jingzhou. Kedua saudara itu, Yuan Tan dan Yuan Sang memberi selamat satu sama. Yang lainnya karena musuh mereka telah mundur. Yuan Xi dan Gao Gan segera kembali membawa pasukan mereka ke daerah masing-masing. Lalu pertengkaran terjadi. Yuan Tan berkata pada Guo Tu dan Xinping, Aku adalah yang tertua dan sudah seharusnya aku menggantikan ayahku, sementara adikku anak dari istri ayahku yang kedua menerima apa yang seharusnya menjadi milikku. Hati sangat sedih saat ini. Kata Guo Tu, bawalah pasukanmu berkemah di luar dan undang adikmu serta Sen Pei untuk pergi ke perjamuan yang kau adakan. Setelah mereka di sana segeralah bunuh mereka maka seluruh masalah akan selesai dengan mudah. Dan Yuan Tan pun setuju dengan rencana ini. Kebetulan penasihat Wong Xiu datang dari King Zhou dan menemui Yuan Tan mendengar masalah ini. Wong Xiu menentang usul ini dan berkata, Saudara adalah seperti bagian tubuh kita sendiri. Bagaimana mungkin kau pada saat genting ini akan memotong tanganmu sendiri? Jika kau melukai saudaramu maka siapakah di seluruh dunia ini yang akan kau sebut keluarga? Orang itu, Guo Tu adalah seorang berbahaya yang suka menghasut, dia akan menyulut pertengkaran di antara saudara untuk keuntungan sementara saja. Aku mohon padamu untuk menutup telingamu dan tidak mendengarkan kata-katanya. Hal ini membuat kesal Yuan Tan dan dengan marah dia menyuruh Wong Xiu pergi, sementara itu dia juga mengirimkan undangan kepada adiknya. Yu Wang Sang dan Sen Pei membicarakan masalah ini. Sen Pei berkata, Aku mengetahui bahwa ini hanyalah salah satu strategi Guo Tu dan jika kau pergi, tuanku, kau akan menjadi korban rencana mereka. Lebih baik kita menyerang mereka sekarang juga. Segera Yuan Sang memimpin pasukan. Kakaknya Yuan Tan melihat adiknya datang dengan 50 ribu prajurit, dia mengetahui bahwa rencananya telah gagal. Lalu dia segera membawa pasukan yang hampir sama banyaknya, Yuan Tan memaki-maki Yuan Sang di medan pertempuran. Kau meracuni ayah dan mengambil tahtaku dan sekarang kau datang untuk membunuh aku, kakakmu sendiri. Perang pun dimulai, Yuan Sang ikut dalam medan pertempuran. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang sekuat tenaga dan berhasil mengalahkan kakaknya itu. Yuan Tan lari ke Ping Yuan dan Yuan Sang menarik kembali pasukannya ke dalam kota. Yuan Tan dan Guo Tu kembali merencanakan penyerangan baru dan kali ini mereka memilih General Chen Bi sebagai pemimpin pasukan. Yuan Sang keluar menemui dia. Ketika kedua belah pihak telah selesai menyusun formasi pasukannya, bendera-bendera dikibarkan dan genderang perang dibunyikan. Chen Bi maju ke depan dan menantang dual dan memaki musuhnya itu. Awalnya Yuan Sang akan menjawab sendiri tantangan itu, tetapi Lu Kuang telah lebih dahulu keluar. Lu Kuang dan Chen Bi hanya bertarung beberapa jurus saja dan akhirnya Chen Bi tewas. Pasukan Yuan Tan sekali lagi dikalahkan dan lari ke Ping Yuan. Chen Bi segera meminta tuannya untuk menekan terus dan Yuan Tan akhirnya dipaksa kembali ke dalam kota Ping Yuan di mana di sana dia hanya bertahan dan tidak bertempur keluar. Lalu kota itu diketpung dari tiga sisi oleh pasukan Yuan Sang. Yuan Tan bertanya pada penasehatnya apa yang harus dilakukan kemudian, dan Guo Tu berkata, di kota bahan makanan sudah mulai menipis dan musuh sedang bersemangat akibat kemenangan dua yang didapatnya, saat ini kita tidak mampu menghadapi mereka. Saranku adalah kirim seseorang untuk mengajukan penyerahan diri pada Cao Cao dan meminta dia untuk menyerang Ji Zou. Adikmu akan terpaksa untuk segera kembali. Jika Cao Cao sepertinya sudah akan menang maka kau akan membantu adikmu untuk melawan Cao Cao dan karena Cao Cao harus mendatangkan persediaannya dari tempat yang jauh maka kita akan dengan mudah menekannya. Dengan begini kita dapat mengambil Ji Zou dan memulai rencana besar kita. Jika aku ingin menjalankan rencana ini, siapakah orang yang akan dikirimkan sebagai utusan? Aku mengusulkan Ksin Pi, adik dari Ksin Ping. Ksin Pi adalah kepala pengadilan di sini dan dia seorang pembicara yang ahli dan seorang terpelajar. Dia sangat cocok untuk misi ini. Lalu Ksin Pin dipanggil dan dia segera datang. Surat diberikan padanya dan pengawalan dan 3.000 prajurit menemani dia sampai di perbatasan. Dia segera pergi secepat mungkin. Pada saat itu Cao Cao berada di Ksi Ping dan sedang menyerang Liu Biao. Liu Biao segera memerintahkan Liu Bies untuk menahan Cao Cao tetapi sampai saat itu belum ada satu pertempuran pun dilakukan. Segera setelah kedatangannya, Ksin Pi dipersilahkan untuk menemui Perdana Menteri. Setelah sambutan kedatangan, Cao Cao menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya. Ksin Pi menjelaskan bahwa Yuan Tan menginginkan bantuan dan mengirim dia untuk membicarakannya. Cao Cao membaca surat yang dikirimkan untuknya dan berkata pada utusan itu untuk menunggu di kemah yang telah disediakan untuk mereka sementara dia memanggil bawahannya untuk rapat. Chang Ye Wu berkata, Yuan Tan terpaksa melakukan hal ini karena tekanan dan serangan dari adiknya. Kita lebih baik tidak mempercayai niatnya ini. Lu Kian dan Men Chong berkata, kau telah memimpin pasukanmu kemari dengan tujuan khusus. Bagaimana mungkin tiba-tiba kau meninggalkannya dan pergi membantu Yuan Tan? Chuan Tuan, tidak ada satupun dari kalian memberi saran yang bagus, Selak Sun Yu, beginilah bagaimana aku melihat hal ini. Karena kekacauan terjadi di mana-mana, tetapi Liu Biao tetap diam saja pada posisinya di antara Sungai Zeng dan Sungai Han, ini adalah bukti bahwa dia tidak memiliki ambisi untuk memperluas kekuasaannya. Keluarga Yuan mengusai empat daerah utara dan memiliki banyak prajurit. Jika kedua saudara itu sampai bersatu, maka mereka akan bertambah kuat dan tidak akan ada yang dapat melihat apa yang mungkin terjadi pada kekaisaran. Sekarang kita harus mengambil keuntungan dari konflik keluarga ini dan biarkan mereka bertarung dan saling melemahkan. Setelah itu mereka akan tunduk pada Perdana Menteri. Lalu Yuan Sang akan dapat dinyahkan dan ketika pada waktunya Yuan Tan juga akan mendapatkan gilirannya. Dengan begitu perdamaian akan terwujud. Melihat keadaan sekarang ini kita harus menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Cao Cao menyadari kebenaran kata-kata itu dan memperlakukan ksimpi dengan baik sekali. Dalam suatu perjamuan Cao Cao berkata apakah penyerahan diri Yuan Tan ini benar atau bohong? Apakah kau berpikir bahwa pasukan Yuan Sang pasti akan mengalahkannya? Ksimpi menjawan, tuanku, janagan kau tanyakan mengenai ketulusan hal ini, lebih baik kau pikirkan situasinya. Keluarga Yuan telah sering kalah perang beberapa tahun terakhir ini dan sekarang sudah mulai kehilangan kekuatannya, sementara para ahli strategi banyak yang dihukum mati. Kedua saudara itu saling menghujat satu sama lainnya dan sekarang daerah mereka menjadi terbagi-bagi. Dan sementara itu abah kelaparan juga terjadi di daerah utara ditambah lagi dengan kekacauan ini dan kejenuhan masal. Semua orang baik yang bijak dan rakyat biasa dapat melihat bahwa bencana sudah dekat dan ini adalah saatnya langit memerintahkan penghancuran keluarga Yuan. Sekarang kau mempunyai kekuatan untuk menghancurkan ibu kota Jizou, Yee Jun dan jika Yuan Sang tidak kembali unut memberi bantuan maka tempatnya akan hilang. Jika dia membantunya maka Yuan Tan akan mengejarnya dan menghancurkan dia. Gunakan kekuatanmu untuk menghabisi sisa-sisa pasukan mereka seperti angin musim gugur menerpa daun dua yang telah jatuh. Sekarang Liu Biao di Jingzhou sangat kaya, pemerintahan berjalan damai dan penduduknya hidup tentram, belum waktunya bagi tuanku untuk menyerang mereka. Lebih lagi, tidak ada ancaman darinya lebih daripada ancaman di utara Sungai Kuning. Jika ancaman di utara Sungai Kuning bisa diatasi maka tugas Yuan akan dapat lebih mudah diselesaikan. Aku harap Yuan memikirkan hal ini. Aku mohon maaf aku tidak menemuimu lebih cepat, kata Cao Cao dengan penuh hormat. Segera perintah diberikan untuk kembali dan menyerang Jizou. Liu Biao yang takut bahwa mundurnya pasukan Cao Cao hanyalah sebuah taktik, membiarkan mereka pergi tanpa mengejarnya dan dia kembali ke Jingzhou. Ketika Yuan Sang mendengar bahwa Cao Cao telah melintasi Sungai Kuning, dia segera memerintahkan pasukannya Unut, segera kembali ke Yeijun, dan memerintahkan Lu Kuang dan Lu Xiang untuk menjaga barisan belakang. Yuan Tan langsung mengeluarkan pasukannya dan mengejar. Dia baru saja mengejar sejauh dua lima li, satu dua, koma lima kilometer, ketika dia mendengar tanda ledakan dan dua pasukan muncul di depan dia dan menghalangi jalannya. Pemimpin mereka adalah Lu Xiang dan Lu Kuang. Yuan Tan berhenti dan menemui mereka seraya berkata, Ketika ayahku masih hidup, aku tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Mengapa kau mendukung adikku dan mencoba melukai aku? Kedua jenderal tidak menjawab tetapi langsung turun dari kudanya dan bersujud di hadapannya untuk menyerah. Yuan Tan berkata, Jangan menyerah padaku tetapi pada Perdana Menteri. Dan dia memimpin mereka kembali ke kemah di mana dia menunggu kedatangan Cao Cao dan membawa kedua orang itu. Cao Cao menerima mereka dengan baik. Dia menjanjikan anak perempuannya untuk dinikahkan pada Yuan Tan dan dia mengangkat kedua orang itu menjadi penasehat. Ketika Yuan Tan bertanya pada Cao Cao untuk menyerang Ji Zhou, jawabnya adalah, Persediaan sedang menipis dan transportasi sulit. Aku harus membelokan alirang sungai Ji menuju sungai putih di mana aku dapat membuat jalan bagi persediaan berasku dan setelah itu aku baru akan maju. Memerintahkan Yuan Tan tetap di Ping Yuan, Cao Cao mundur ke kemahnya di liang. Kedua saudara Lu, Lu Xiang dan Lu Kuang yang merupakan pelarian dari Yuan Sang sekarang diangkat sebagai bangsawan tingkat pertama dan diberi kuasa atas pasukan. Guo Tu melihat hal ini dan berkata pada Yuan Tan, Dia telah menjanjikanmu anaknya untuk bisa menjadi istrimu. Aku khawatir hal ini berarti buruk. Sekarang dia telah memberikan gelar bangsawan pada kedua Lu itu dan mengajak mereka untuk mengikutinya. Ini adalah humpan bagi dua orang-orang dari utara dan pada saat yang bersamaan dia berniat melakukan hal buruk kepada kita. Kau, Tuanku harus memberikan setempel kepada mereka dan mengirimkannya secara diam-diam Agar kau mempunyai kawan di istana untuk hari di mana Cao Cao akan mengalahkan adikmu dan kita dapat memulai rencana kita terhadap Cao Cao. Setempel itu segera diukir dan dikirimkan. Segera setelah Lu bersaudara menerima setempel itu, mereka segera memberitahu Cao Cao yang tersenyum dan berkata, Dia menginginkan dukungan kalian sehingga mengirim setempel ini sebagai tanda jabatan. Aku akan mempertimbangkan masalah ini segera seolah Yuang Sang dapat diatasi. Sementara itu kalian boleh menerima setempel ini sampai aku memutuskan apa yang akan dilakukan. Segera setelah itu Cao Cao mulai memikirkan bagaimana menghancurkan Yuan Tan. Sen Pei dan tuannya juga mendiskusikan masalah ini. Yuan Sang berkata, Cao Cao mengerahkan kereta berasnya melalui Sungai Putih, ini berarti mereka akan menyerang Jezou. Apa yang harus kita lakukan? Sen Pei menjawab, kirim surat kepada Y.I.N.K.I., Komandan Di Yuan, mintalah dia agar berkemah dia maut Shang untuk mengamankan jalan menuju Sang Dang dan perintahkan Jugu anak dari Jusou untuk menjaga. Han dan sebagai dukungan terhadap posisi pasukan di lapangan. Lalu kau boleh bergerak ke Ting Yuan dan menyerang Yuan Tan. Setelah dia dihancurkan maka Cao Cao adalah berikutnya. Rencana ini tampak sangat baik. Yuan Sang meninggalkan Sen Pei dan Chen Lin untuk menjaga Yei Jun, dia juga menunjuk komandan Mayan dan Zheng Zi sebagai pemimpin di pasukan depan dan segera mengerahkan pasukannya ke Ting Yuan. Ketika Yuan Tan mendengar bahwa pasukan Yuan Sang mendekat, dia segera mengirim pesan kepada Cao Cao yang berkata dalam dirinya, Aku akan mendapatkan Jezou kali ini. Pada saat yang sama Ksun Yu datang dari ibu kota. Ketika dia mendengar Yuan Sang menyerang Yuan Tan, dia menemui Cao Cao dan berkata, Kau Tuan, diam saja di sini, apakah kau menunggu petir dari langit untuk menyambar kedua Yuan itu? Aku telah memikirkan semua hal ini, kata Cao Cao dengan tenang. Dia lalu memerintahkan Cao Hang untuk pergi menyerang Yei Jun, sementara dia memimpin pasukan lain melawan Yei Enkai di Mao Chang. Yei Enkai tidak dapat membuat cukup pertahanan dan segera terbunuh oleh Ksut Yu. Prajuritnya berlarian dan beberapa mengikuti Cao Cao. Kemudian Cao Cao memimpin pasukannya menyerang Hondan dan Jugu keluar untuk menghadapinya. Zhang Liao keluar dan menghadapi Jugu, dan ketika kedua kuda berjarak lumayan dekat, Zhang Liao mengeluarkan busurnya dan memanah Jugu. Jugu segera terjatuh dan tewas. Cao Cao segera membantai pasukan Jugu dan pasukannya Jugu wancur.